Biasanya wanita mengalami nyeri atau sakit perut pada saat datang bulan atau menstruasi Bagaimana cara mengatasinya? Feminac ini salah satu obat untuk mengatasi rasa nyeri pada saat wanita datang bulan atau menstruasi Sebelum melanjutkan, baiknya langsung saja klik subscribe untuk selalu mendapatkan postingan terbaru yang bermanfaat Feminac saya beli di apotek harganya Rp 3.000 untuk satu lembarnya dengan isi 4 tablet Keterangan pada bungkusnya, Feminac tablet obat nyeri haid dengan isi kandungan paracetamol Hyosiami Esrax Untuk mengetahui detail Anda bisa membaca brosurnya yang tertera pada bungkusnya komposisi Tiap tablet mengandung paracetamol 500 mg Hyosiami Esrax 7,6 mg Kombinasi paracetamol yang merupakan analgetika dan Hyosiami Esrax yang merupakan sposmolitika Dalam Feminac dimaksudkan untuk mengurangi rasa nyeri, pening, dan mules yang timbul pada waktu haid Kemudian indikasi atau manfaatnya untuk mengurangi rasa sakit pada waktu haid Nah, dismenorea dan pada kolik Jadi Feminac ini adalah obat untuk mengatasi rasa sakit atau rasa nyeri haid terkhusus untuk wanita Karena yang bisa haid atau datang bulan adalah kaum wanita Untuk aturan pakai, dewasa 3 kali sehari 1-2 tablet Jadi bisa diminum seharinya 1 tablet 3 kali tentunya setelah makan Atau 2 tablet sekaligus dalam sekali minum Itu tergantung keparahan sakitnya teman-teman Tabletnya berwarna putih Seperti obat paracetamol lainnya teman-teman Dan bungkusnya berwarna pink Ini menandakan khusus untuk wanita saja Jadi apabila Anda sedang datang bulan mengalami rasa nyeri atau sakit haid Anda bisa menggunakan untuk menyembuhkannya dengan obat Feminac ini Untuk pembelian bisa di apotek ataupun toko obat Untuk satu lembarnya, satu lembarnya itu 4 biji Isinya itu bisa digunakan dalam sehari Ini menurut saya efektif untuk mengatasi rasa nyeri Yang terjadi pada saat haid atau menstruasi kaum wanita Obat ini juga sudah beredar sejak lama Dari zaman dulu ini merupakan salah satu obat Yang efektif untuk menangani rasa nyeri haid teman-teman Demikian semoga bermanfaat